Oke halo semuanya welcome to my channel dan ya kali ini gua bakal coba maikin game F1 23 dan ya guys langsung saja kita lanjutkan chapter kedua dari breaking point ini guys yang dimana di chapter pertama atau di video sebelumnya Aiden Jackson mengalami engine problem guys di balapan di Miami ya guys dan yang membuat Aiden Jackson terpaksa harus mengakhiri balapannya guys dan aku bener-bener penasaran nih guys sama kelanjutan dari ceritanya guys dan oleh karena itu tanpa basa-basi kita langsung masuk ke chapter kedua dari breaking point ini guys dan let's go you are the boss Wah ternyata selain kita jadi Aiden Jackson kita disini juga jadi Andreocon Regis selaku dari pemegang tim corner sport ini guys Oke disini kita ditanya-tanya ya guys Oke disini kita kita pilih Ya kok tadi pengen pencet confidence Kenapa ke ignore Oke disini Devon of Promise eh ya disini kita neutral aja dan ya untung pertanyaannya cuma dua ya jadinya yang nggak bikin pusing dan Kanada disini ada news ada berita-berita ya continue card problems Oke dibawahnya juga Oke ada telepon guys oke yang ok ya ya jangan sampai ke kiri siap whatever happens out there today i get pit priority ya well we'll see how the race develops if you need priority look at it but I can't go into the race with that on the table look 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 we all know Jackson is not pulling his way now if you want I have to make sure he's not going to get in my way Do you get me? Devon, 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 Devon We've talked about this Give Aiden some space It's not about you getting in the way of each other It's about everyone pulling together Racing as a team Of course, of course Yeah, so A bit priority, yeah Alright, ciao Oh yeah guys, jadi intinya dari percakapan tadi itu ya Devon Butler menelpon Tim prinsipal dari Connor Sport ini Jadi Devon Butler ini Meminta piece of strategy Yang diprioritaskan Untuk dirinya dia sendiri guys Tapi intinya Andrea Conner ini berusaha untuk Bersikap netral guys, kedua pembalapnya Ini, ginihnya sih gitu ya guys Dan ya, disini ada sosial Dan Connor Sport ya, anggap aja ini Instagram atau Twitternya, jadi Masa iya sih adminnya yang megang Dengan draw corner ya, mungkin aja ya Dan ada email disini Jadi ya, karena gue males bacanya Karena terlalu panjang Kita langsung masuk aja ke Race-nya guys Into turn two we go now And through the chicane we go And now Jackson sends them both off the track And Butler over a kerb That look nasty And I do believe that one of their cars is damaged here Crofty I think it's Butler Damaged and but also they've lost places too Unbelievable and totally unnecessary as well Okay, primary objective kita disini Reclaim 13th place before the end of the race Kalau dilihat-lihat ya guys Battle antara Depon Butler Sama Aiden Jackson Kayaknya terlalu brutal banget ya Padahal Depon Butler baru keluar dari Pit ya Tapi udah berusaha untuk nge-push lagi gitu loh Tapi side by side-nya bener-bener begitu banget Aduh, hampir banget kita Contact dengan Mixumaker Alright, disini kita harus Reclaim 13th place, posisi ke-13 Dan kalau kita bisa masuk top 10 Kita bisa dapat bonus ya guys Oke, disini kita bakalan coba Ambil sisi dalam Oke, nice Berhasil saja kita menyalip Mixumaker Dan kita pejar Wah, masih ada GoTV guys Oke, kita dapat DRS Disini Ada GoTV guys di depan kita Btw, teammate kita Depon Butler Aduh, Depon Butler Nggak tuh gue ngomongnya Ada di posisi ke-18 ya guys Karena gara-gara tadi kita sempat contact ya Dan untungnya yang sempat jalan duluan itu Ya, diri kita sendiri guys Aiden Jackson Dan kita sekarang masih ada di posisi ke-16 Sedangkan lab yang tersisa itu Sekitar 5 lab lagi ya Oke Oke, 4.6 second 4,6 detikan Dengan Devon Butler Kata tim kita ya Intinya gitu Oke, kita coba ambil insight Untuk mencoba meng-overtake GoTV dan berhasil saja Dan di depan kita sekarang ada Esteban Ocon Dari Alpin Oke, belum bisa ya Belum bisa Kita bakalan coba Overtake Esteban Ocon Dari sisi luar ya Oke Oke Hati-hati Dan sekarang kita Ada di posisi ke-15 guys Ada posisi ke-14 Dan kalau kita bisa nyali Alessandro Albon Primary Objective Kita itu udah clear ya guys Tapi kalau kita bisa masuk ke top 10 Itu kita bisa dapat bonus guys Itu di atasnya itu Ada tanda-tanda targetnya ya guys Di posisi ke-13 Tapi ya gue berharap bisa Bisa dapetin top 10 sih Aduh, by the way Dari tadi gue gak Gak pake IRS guys Pantasan mobilnya kayak kerasa Gini ya Agak pelan dikit Oke Kita gak dapet BRS Tapi gak apa Disini harusnya kita Bisa dapet insight Dan kita disini dapet Fastest Slap guys Dan ya Primary Objective kita Udah masuk ya Di posisi ke-13 Dan target gue selanjutnya adalah Top 10 Biar dapet bonus ya Karena kan intinya Kita disini berharap Untuk mendapatkan poin ya guys Oke Kita harusnya bisa dapet Fastest Slapnya ya guys Karena Dilihatnya dari sektor pertama kita Kita dapet Purple Sector ya Oke Nice Kita sekarang ada di posisi Kesembilan ya guys Kita masuk top 10 Dan kita bakal Coba kejar PR Gasly Oke Kita dapet Slipstream Hati-hati Jangan terlalu memaksa ya Ngeri banget Oke Kita dapet IRS lagi Kita coba pake IRS Kita coba Overtax PR Gasly Dari sisi luar Oke Nice banget Kita dapet Fastest Slap lagi guys Sekarang Kita di lab ke-17 ya guys Di posisi ke-6 Dan di depan kita Fernando Alonso Tapi dilihat-lihat Kayaknya sih Terlalu jauh ya 4 detik Dengan Fernando Alonso Oke Kita coba push aja Kita lakukan semaksimal mungkin Apa yang kita bisa Oke Hati-hati Nice banget Sekarang Kita masih di posisi ke-6 ya guys Dan kita bakal masuk Di lab ke-18 Oke Sekarang final lab ya Oke Final lab Gue gak tau Kita bisa ngejar Fernando Alonso Atau apa enggak ya Semoga kita bisa masuk Top 5 lah gitu Intinya ya Soalnya kita dengan Devon Butler itu Kayaknya posisinya Udah lumayan jauh banget ya Oke Kita coba kejar Fernando Alonso Dan di depan Alonso Juga ada Russell ya guys Jadi kita ada kesempatan Buat salit dua mobil Itu pun kalau bisa ya Oke Kita coba ambil sisi luar Dari Fernando Alonso Contact dengan Joe Trussell Sorry banget Kayaknya sih kita gak Gak dapet Damage ya Tapi ya Yaudah lah Apakah kita bisa salit Joe Trussell Di lurusan guys Let's see Let's see Let's see Let's see Oke Nice banget Kita bisa nyalip Dua mobil guys Dan sekarang kita finish Di Posisi keempat ya Harusnya Oke Hati-hati Last corner Oke nice banget Kita finish Di posisi keempat Menggunakan mobil Corner Sport Dan menggunakan Aiden Jackson guys Bersama Aiden Jackson Kok menggunakan Aiden Jackson sih Alright Kita finish di Posisi keempat guys Waduh Kalau gue bisa lebih cepat lagi Mungkin kita bisa masuk podium play Sekali ya Dan yang menang Ferrari loh Oke Oke Yang menang Carlos Sainz ya Guys So ya guys Sekarang udah Post race-nya nih ya guys Sehabis balapan Di Kanada Kita lihat Di news Calamity Adconer Sport Tadi kita sempat Contact tuh Sampai mobilnya Si Depon Butler Mental ya Oke disini ada Telepon dari Tim Principle Kita guys Gue disini Bakalan matiin Facecam gue dulu Sementar ya What Gue tadi gak Nggak gue angket Oke oke Gue bakal matiin Facecam dulu Aiden Just a heads up We're putting the debrief Back by 30 minutes Oke Thanks for letting me know Listen While I've got you on What happened out there today It wasn't my fault Devon thinks he's the only one driving I don't want to dwell on it too much at the meeting But this is not how you run a team You know this Of course It's just No no I don't want to hear it We have enough problems What ever is going on between you two in the past I need you to put it to bed Sure I don't want to talk to you like this Aiden And I'll be saying the same to Devon Come on now Sure See you at the debrief Come on now Sampai di bentak gitu ya Tapi harusnya ya Karena kita finish di posisi keempat Kalau di aslinya sih Harusnya ya bahagia sih Nggak sampai Ya udah begitu-begituan lah Ya intinya sih begitu Oke Mungkin Menurut gue tadi di chapter keluar terlalu singkat Disini kita bakalan lanjut di chapter ketiga guys Oke Langsung saja kita masuk ke Chapter ketiga Hey there Can you raise that lamp About six inches Right Excellent A butler should always look sharp So At what point in the 22 season Was it clear to you That the team was struggling Oh Or right after the Hungarian GP I may only be the money But even to me It seems like he can even acknowledge it Too true But as you can see No way through for Jackson No way at all This Connersport rivalry Getting heated on the track Here in Hungary So guys disini primary objective kita Overtake butler before lap 14 guys Jadi disini kita harus meng-overtake Devon butler sebelum lap 14 guys Disini butler ini terlalu denial ya guys Padahal udah disuruh sama tim Untuk nyuruh kita biarin Biarin nge-overtake via guys Tapi gak didengerin gitu Sama si butler ini Dan by the way guys Tadi di cutscene Yang tadi Itu siapa ya namanya Pokoknya ada butler-butler juga guys Ternyata Mungkin ya Kayaknya CEO dari Connersport ini Itu yang punya itu Bapaknya si Devon butler ini guys Wah jadi ngeri juga ya Kita rivalnya Devon butler Tetap satu tim Sedangkan yang punya timnya ini Bapaknya si Devon butler guys Oke Disini kita harus fokus ya Karena kita disini Objektif kita Harus Nge-overtake Si Devon butler ini Sebelum lap 14 guys Oke Kita harus Overtake Devon butler ini Waduh Kita gak dikasih jalan guys Oke dan Kalau kita bisa top 8 ya Top 8 Kita itu dapet bonus guys Oke Waduh Masih belum dikasih jalan Oke Arve disini Kita bisa ambil insight Waduh Kita kontak Dengan Devon butler Bener-bener gak dikasih jalan loh Oke Kita masih ketahan ya Kita masih ketahan Oke Arve disini bisa Aduh belum 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 guys Waduh Please dong Kasih jalan dong Apa kita disini bisa Meng-overtake Devon Butler Oke 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 depan kita sekarang Oke depan kita sekarang Udah sebalas Tuhan Peto Wah gila Kangen banget guys Masih ada Peto ya Jaston Martin Oke Wah Gila Tiga mobil Tiga mobil Saling berusaha Untuk meng-overtake Satu sama lain Oke Sekarang kita di posisi ke-15 Ya Bener-bener Dan disini Kita bakalan Belok kiri Aduh mobilnya Radan destir Oke kita coba Bakalan Aduh Kita kontak lagi Sama Peto Oke Harusnya kita Bisa coba Salih Peto Dari sisi dalam Dan Woh Double Overtake Ternyata Masih meng-overtake Peto Dan Outbound Ya Oh Objektifnya Itu Di-update Lagi Guys Ternyata Finish In the Top 10 Saya Baru Sadar Ya Kenapa Di Leaderboard Ada Tanda Target Ya Oke Disini Di sektor Pertama Kita dapat Purple Sector Tapi Ya 2-3 nya Merah Ternyata Oke Really good Stuff Kerja bagus Masih jauh Udah mulai Menetap Tapi Ya Harusnya Bisa Nanti Kita Disini Oke Pake IRS Kita Coba Ambil Dari Sisi dalam Oke Round Insight Dan Berhasil Saja Meng-overtake Tenan Doa So Oke Sekarang Target Bonus Kita Kita Harus Fokus In Di Posisi Kedelapan Harusnya Kita Bisa Dapat Falsa Slap Let's Go Bismillah Dapat Falsa Slap Semoga Kita Bisa Dapat Falsa Slap Dan Masuki Lab 16 Yes Dapat Falsa Slap Guys Sekarang Kita Megang Falsa Slap Untuk Sementara Waktu Oke Depan Kita Kevin Magnussen Guys Oke Target Bonus Kita Sedangkan Lab Yang Tersisa Itu Dua Lapan Lagi Ya Oke Hati-hati Nice Kita Kejar Kevin Magnussen Nice Oke Wah Kita Side By Side Guys Kita Side By Side Guys Oke Aduh Terlalu Melebar Oke 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 Depan Kita Sekarang Ada Lando Norris Oke Kita Kejar Norris Guys Oke Tapi Intinya Kita Disini Misi Bonus Kita Udah Berhasil Di Posisi Kedelapan Oke Harusnya Kita Bisa Ngambil Sisi Dalam Oke Ditutup Sisi Dalam Oke Kita Diberi Sisi Luar Nice Thank Lando Norris Oke Jarak Kita Dengan Valtteri Botas 1,7 Detikan Dan Sedangkan Kita Sudah Masuk Di Lab Ke 17 Guys Harusnya Bisa Ya Kalau Kita Kejar Botas Ini Soalnya Udah Lumayan Dekat Apalagi Kita Main Teknik Light Breaking Terus Oke Let's Go Kita Kejar Botas Nice Oke Mulai Medekat Dengan Botas Guys Oke Aduh Agak Melebar Agak Melebar Oke Kita Kejar Botas Nice Berhasil Saja Mengambil Dari Sisi Dalam Nice Aduh 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 Kena Saus Slap Slap Oke Final Lab Dan Gue Gatau Kita Bisa Kejar Carlos Seng Apa Enggak Ya Guys Jarak Kita Dengan Carlos Seng 3,8 Ntik Curve Apa Itu Kaget Untung Aja Gak Spin Ya Kita Keluar Dari Track Terus Ya Aduh Carp Apa Itu Eh Ya 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 Mobil Nyangkut Deng Di Tengah Tengah Car Aduh Mulai Blunder Mulai Blunder Mulai Blunder Hati 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 Oke Yang Menang First Happen Guys Oke Oke Memasuki Last Corner Dari Track Budapest Kita Berhasil Mengamankan Posisi Ke 6 Guys Oke Good Job Good Oke Bring It Don Bring It Don Jadi Kita Berhasil Finisi Posisi Kanan Guys Jackson Have a Brilliant Race Kata Komentator Aja Begitu Guys Karena Kita Berhasil Ngalahin Depon Butler Guys Oke Kita Disini Di Interview Guys It Sounded Like Completely Ignored Direct Team Order He Was Out But What Do You Expect This Thing Happen Idea Not For Ini Ini Aja Kali Ya What You Expect Is Devon He Was Out Of Order He Really Nex Rain In He Not The Only One Driving I'm Sure Team We Have A lot To Say About It Well He Did Certainly Seem To Cause You Trouble Out There Today And After That And What Happening Canada What Would You Say To Those Wondering If The Old Jackson Butler Rivalry Untuk Membangun Konerspor Lain Tidak Tim Kita Jadi Bahasanya Itu Yang Enak Didengar Saya I Could Have Pushed Harder Good Result But There Always Room For Improvement I Think So The Car From Well And I Think Emang Jangan I Could Harder Jadinya Intinya Tadi Kita Harus Ya Nge-push Terus Lagi I Hope So Tidak Problem Today I Confident Team Have Enggak 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 These are Common Problem For A New Team I Hope So But What Happened Over The Next Races Ya Tapi Harusnya Jawaban Yang Kanan Sama Sih Guys Jadi Intinya Jawaban Yang Kanan Tadi Tuh Kayak Ya Beginilah Intinya Kalau Masih Jadi Tim Baru Masih Banyak Masalah Gitu Intinya Sih Begitu Ya Apreciate Thank you Apreciate Thank you Oke Post race Chapter Ketiga Selesai Juga Ya Guys Ah Devon Butler Nggak Mau Ngedengerin Tim Disini Kita Tadi Padahal Sudah Disuruh Devon Butler Buat Minggir Intinya Kasih Jalan Buat Kita Sendiri Gitu I Leave that In your capable hands Devon You had a problem With a team order Today Didn't happen What Look I know everyone Say I ignored it But it didn't happen I never got the order Check the comms Shoddy Whitman always blame His tools Hey Check the comms Okay We check the Communication pipeline Fix it This cannot Happen again Typical Aidan Listen What's the point It's just Devon being Devon And what That makes it okay He's an arrogant No You're right To call him out But imagine If we Didn't give him Certain freedoms He'd be even harder To manage As his father I know Aidan You're the best driver That we have And it's right for you To put Devon in his place He needs it The team Needs it Thanks Between you and me I don't think this team Is right for me I think Honestly We don't deserve you And I know That you've been discussed That you're the best driver So just keep Doing what you're doing Sure I'm sorry if I've spoken out of turn About Devon Not at all You know the best way To keep Devon in his place What's that Beat it I don't know the best driver Gue beneran kaget Gue Ntar guys Ntar ini jawabin nanti Gue bener-bener kaget banget Sama Kata-katanya Bapaknya Ayahnya si Aidan Bukan Ejecton Maksudnya Devon Butler Ini guys Gue kira Dia itu Bapaknya bakalan Memihak ke Devon Butler Guys Tapi ternyata Dia itu Ngedukung juga Aidan Jackson Guys Kalian denger gak Tadi kata-kata terakhirnya Beat him Dan juga Aidan Jackson Ini juga Merasa Timnya ini Conner Sport Ini gak cocok Buat dia Tapi Ya Si Ayahnya Saya tahu Bapaknya Si Devon Butler Ini tuh Tetap Ngedukung dia Guys Lakukan apa yang Kamu mau Ya guys Apa ya Lakukan apa yang Kamu mau Intinya Buat Keiden Jackson Ini Jadinya Ya Ada semangat Baru Nih Wah Gue bener-bener Nggak expect Banget I don't Be excellent Ambassador For the team Feeling Little under Observe Of Let's Disco Save Ego Boots Ini Disline Ajalah He can Want When Challenged By the Price About Discording For Devon When Public Com Issus We Still Don't Know Running Test Speaking Into It Ini Oke Dan Tadi Juga Bapaknya Devon Butler Juga Tempat Ngomong Bahwasannya Iden Jackson It Termasuk Orang Yang Jago Di Timnya Itu Ternyata Ada Reputasi Levelnya Juga Kalau Kita Ternyata Tanyain Gitu Gue Baru Sadar Tih Gap Apalah Gapapa 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 Dan By the Way Kita Mungkin Sampai Sini Dulu Ade Guys Untuk Ada Telepon Lagi Baru Juga Pengen Nutup Closing Oke Disini Kita Angkat Dulu Telepon Eh Davidoff Davidoff So I Had Aden And Nothing To Worry About Don't There'll Be Any More Problems What Did You Say Doesn't Matter We Level With Each Other Just Leave Aden To Me From Now On And What About Devon What About Devon We Both Know It Wasn't The Combs Right Andre Listen Devon Mcbush His Life From Time To Time But I Won't Have Integrity Question If He Says It Comes Then You Know What To Do Yes Right Sure I'll Have Them Check Again See That You Do So Ya Tadi Sesuai Yang Ada Di Telepon Itu Ya Pokoknya Intinya Katanya Si Bapak Davidoff Ini Sama Corner Abis Namanya Tadi Andre Corner Ini Ya Pokoknya Keberadaan Dia Sama Lah Gitu Intinya Pokoknya Si CEO Dari Corner Sport Ini Juga Pengen Sedikit Mendekatkan Dirinya Juga Ke Aiden Jackson Ya Dan Juga Padahal Tadi Guys Di Radio Itu Dikatin Udah Jelas Jelas Banget Ya Bahwasannya Devon Ini Denial Guys Gak Mau Nurutin Perintah Tim Tapi Ya Harus Dicek Lagi Gitu Masa Gak Ketahuan Gitu Sih Kalau Bahwasannya Si Devon Ini Gak Nurutin Perintah Tim So Ya Gue Juga Gak Tahu Kenapa Mungkin Itu Jawabannya Ada Di Next Chapter Guys Tunggu Video Selanjutnya Dan By the way Thank you Semuanya Yang Menonton Video Jangan Lupa Di Like Comment And Share Video Ini Jangan Lupa Di Subscribe Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Agar Kalian Tidak Ketinggal Update Video Terbaru Dari